Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan NVIDIA Image Scaling. Kalian bisa menggunakan NVIDIA Image Scaling jika sudah menggunakan driver NVIDIA versi 496.76 atau lebih baru. NVIDIA Image Scaling bisa kalian temukan pada NVIDIA Control Panel. Di sini, jika kalian sudah menggunakan driver versi terbaru, pada bagian atas kalian akan menemukannya. Jika belum, tidak akan terdapat pengaturan Image Scaling, adanya Image Surpening. Seperti ini, Image Scaling, Image Surpening. Kalian juga bisa menemukan NVIDIA Image Scaling pada GeForce Experience. Kita buka. Kalian bisa menemukannya pada bagian pengaturan. Di sini, pada bagian bawah. Biarpun, kalian menggunakan versi GeForce Experience terbaru, tetapi belum menggunakan driver terbaru, atau dengan kata lain, driver di bawah versi 496.76, tidak akan terdapat pengaturan Image Scaling. Contohnya seperti ini. Versi GeForce Experience sama, tetapi tidak ada pengaturan Image Scaling. Sekarang, untuk mengaktifkannya, kita akan menggunakan GeForce Experience, dengan menekan tombol toggle pada bagian sebelah kanan Image Scaling, hanya seperti ini saja. Di sini akan terdapat pemberitahuan Image Scaling sudah diaktifkan, mengoptimalkan semua game dan aplikasi. Di sini, kalian bisa memilih dari resolusi 85%, 77, 67, dan 59. Kalian juga bisa merubah Serpent atau tingkat ketajaman gambar dari 50 menjadi 0 atau lebih tinggi, terserah kalian. Sekarang, karena kita sudah mengaktifkan Image Scaling, kita akan mencobanya pada sebuah game. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar kalian sudah menggunakan NVIDIA Image Scaling? Di sini, fps-nya adalah sekitar 20 fps. Sekarang, di sini, kita sudah memiliki artikel mengenai cara menggunakan NVIDIA Image Scaling. Kembali lagi, pertanyaan mengenai, apakah benar kalian sudah menggunakan NVIDIA Image Scaling? Di sini, NVIDIA Image Scaling bisa kalian gunakan pada GPU GeForce untuk semua game. Untuk masalah kartu grafis atau GPU yang mana saja, saya tidak tahu. Dan, fitur NVIDIA Image Scaling juga bisa kalian gunakan pada game dengan DirectX 9, 10, 11, 12, Vulkan, dan OpenGL. Sekarang, pada bagian bawah di sini, kalian akan menemukan bagaimana cara mengaktifkan NVIDIA Image Scaling. Tentunya, seperti pada gambar di sini, untuk mengaktifkan pada NVIDIA Control Panel, kalian tinggal memilihnya. Dan, pilih On, OK, dan Apply pada NVIDIA Control Panel. Kembali, kalian tetap tidak akan mengetahui apakah kalian sudah menggunakan NVIDIA Image Scaling. Di sini, pada bagian bawah, kalian bisa melihat ukuran skala dari resolusi monitor. Kita lewatkan di sini. Langkah untuk mengaktifkan NVIDIA Image Scaling. Yang pertama harus kalian lakukan adalah, untuk setiap game, kalian pergi ke pengaturan game dan gunakan atau pilih mode Full Screen. Kalian pergi ke bagian pengaturan game dan pilih Full Screen. Selanjutnya, kalian pilih resolusi render yang diinginkan. NVIDIA Image Scaling secara otomatis akan meningkatkan resolusi render yang lebih rendah daripada resolusi layar monitor kalian dan mempertajamnya. Misalkan, resolusi 2880 x 1620 akan ditingkatkan menjadi 3840 x 2160. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari pertanyaan apakah benar kalian sudah menggunakan NVIDIA Image Scaling. Untuk mengetahuinya, kalian harus mengaktifkan Overlay Indicator dengan text label NIST. Kalian pergi ke NVIDIA Control Panel, kalian pilih pada bagian Image Scaling, Pengaturan. Kalian centang Overlay Indicator dan kalian pilih OK. Kalian pilih Apply pada NVIDIA Control Panel. Jika sudah, kalian lihat ke Game. Pada bagian ujung kiri atas layar monitor kalian atau game, akan terdapat tulisan NIS, NVIDIA Image Scaling, berwarna biru. Kita lihat kembali ke websitenya. Di sini, terdapat keterangan warna teks hijau menandakan bahwa NVIDIA Image Scaling meneskalakan dan mempertajam game kalian. Sedangkan, jika teksnya berwarna biru, NVIDIA Image Scaling hanya mempertajam game, tidak meneskalakan. Dengan kata lain, tidak menggunakan fitur NVIDIA Image Scaling. Jadi, kalian lihat apa warna NIS pada game kalian. Kembali, untuk membuat agar tulisan NIS menjadi hijau, dengan kata lain, kalian menggunakan NVIDIA Image Scaling. Pada langkah kedua, di sini, kalian harus men-setel resolusi game kalian lebih kecil, bukan sama seperti resolusi monitor kalian. Kita kembali ke game. Di sini, resolusi monitor yang saya gunakan adalah 1920x1080, yaitu resolusi yang sama dengan layar monitor. Sekarang, jika saya memperkecil ukuran, resolusinya menjadi 1600. Seperti yang kalian lihat, warna tulisan NIS, NVIDIA Image Scaling, berubah menjadi warna hijau. Dengan kata lain, fitur NVIDIA Image Scaling sudah diaktifkan atau digunakan. Kalian juga bisa memilih resolusi yang lebih kecil. Sekarang, kalian bisa memainkan game dengan kualitas grafis lebih tinggi. Terima kasih. Kita kembalikan. Itu adalah cara menggunakan pengaturan NVIDIA Image Scaling. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.